Keyboard terbaik dan terlaris di tahun 2020 Keyboard apakah itu? Kita bumper dulu Oke bro, kita ketemu lagi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita langsung saja membahas topik kita pada video kali ini Yaitu keyboard terlaris dan terbaik di tahun 2020 Di sini perlu saya garis bawahi Terbaik itu bukan yang paling bagus dan bukan yang paling banyak fiturnya ya Jadi maksud saya terbaik di sini adalah dari segi harga dan segi kualitas Jadi harganya tidak mahal dan kualitasnya juga oke pastinya Jadi keyboard apakah itu? Yaitu adalah Yamaha PSR-SX600 Jadi kenapa bisa sih Yamaha PSR-SX600 ini menjadi keyboard terbaik dan terlaris di tahun 2020? Oke, jadi sebelumnya saya akan cerita dulu bahwa di toko kami Yaitu di Karunia Musik itu ada 3 japan ya Di Semarang, di Jogja, dan di Solo Itu sempat kehabisan stok Karena banyaknya permintaan yaitu keyboard PSR-SX600 Bahkan banyak sekali teman-teman yang WA saya langsung Mungkin yang WA juga menonton video ini Dan menanyakan apakah ada stok Jadi kemarin di antara bulan September sampai Oktober itu kami sampai kehabisan stok Karena banyaknya permintaan Oke, kita bahas lagi Kenapa PSR-SX600 ini bisa menjadi keyboard terlaris dan terbaik di tahun 2020? Yang pertama, tentunya keyboard PSR-SX600 ini adalah keluaran terbaru Turunan dari Yamaha PSR-SX900 dan PSR-S700 Yang juga sempat booming di tahun 2018 ke 2019 kemarin Penjualannya juga sangat bagus sekali Kalau masalah harga itu fluktuatif Jadi bisa naik dan bisa turun Tapi untuk SX600 ini stabil di angka antara di bawah 10 jutaan ya Ingat, di bawah 10 jutaan Nah, dengan demikian Maka SX600 ini menjadi keyboard Dengan penjualan yang cukup laris dan cukup laku di pasaran Karena membawa nama besar SX dan harganya yang terjangkau Banyak sekali teman-teman yang menanyakan Bang kok harganya itu berbeda-beda Jadi di toko A berapa, di toko B berapa, di toko C berapa Itu kok bisa berbeda-beda Nah, di sini saya jelaskan ya Kenapa harga keyboard itu tidak sama Yang pertama itu adalah segi kelengkapan dan juga segi bonus Ingat, yang membedakan harga keyboard itu adalah dari segi bonus dan segi kelengkapan Jadi, misalnya di toko A harga keyboard itu 10 juta dan di toko B itu bisa 12 juta Itu karena di toko A hanya menjual unitnya saja Jadi hanya menjual keyboardnya tanpa berisi style dan juga sampling Dan di toko B, ini kenapa bisa 12 juta? Itu karena di toko B sudah include dengan sampling dan style Jadi, teman-teman tinggal memainkan Jadi, nambah 2 juta sudah bisa dimainkan Nah, banyak sekali teman-teman yang belum tahu dan tanya ke saya Bang, sampling itu apa? Jadi, sampling itu sama style itu berbeda ya? Ingat, sampling dan style itu berbeda Banyak teman-teman yang belum tahu ya Atau belum bisa membedakan antara sampling dengan style Itu berbeda ya Kalau sampling itu adalah suara atau voice Atau apapun itu yang diambil dari luar keyboard Jadi, misalnya keyboard baru itu mau diisi kendang Yang kendangnya itu mirip dengan kendang asli, kendang real Itu kita perlu yang namanya sampling Jadi, dari luar kita merekod kendang Lalu kita masukkan ke dalam keyboard Jadi, keyboard itu ada suara kendang yang berasal dari luar Jadi, sampling itu seperti itu Kenapa nggak dibuat sekalian? Ya, ini kan keyboard keluaran Jepang Jadi, ya keyboard ini hanya include dengan suara-suara global atau internasional Jadi, kalau kendang, gamelan itu kan etnik ya Etnik Jawa, etnik lokal Jadi, kita para kreator juga perlu meng-include atau memasukkan bahan-bahan seperti kendang dan lain-lain tadi ke dalam keyboard Dan kebetulan, di toko kami juga menyediakan sampling dan juga style Jadi, kalau teman-teman beli di toko kami tentunya sudah include dengan sampling dan style Nah, style itu adalah sebuah instrumen yang terdiri dari bahan sampling tadi Yang dibuat menjadi aransemen musik ataupun lagu yang bisa dimainkan di keyboard itu sendiri Jadi, kita, para player itu bisa bermain lagu di keyboard dengan menggunakan style Nah, jadi seperti itu ya Style dan sampling itu berbeda Oke, selanjutnya disini saya akan memberikan gambaran Spesifikasi dari keyboard PSR S6600 ini adalah sebagai berikut Yamaha PSR S6600 menghadirkan pengalaman musik berkualitas tinggi dengan suara yang kaya dan realistis Seperti grand piano yang indah Dan style yang dapat memutar musik dalam berbagai aliran musik dari seluruh dunia Dan penggunaan smart cord memungkinkan Anda menggunakan latar profesional ini hanya dengan menggunakan satu jari saja Anda juga dapat merekam menggunakan mikrofon dan bernyanyi seperti karaoke dan yang lain sebagainya Jumlah touch standar yaitu ada 61 touch tipe organ inisial touch, response sentuhan Seperti normal, soft 1, soft 2, art 1, art 2 Itu membantu kita dalam mode velocity Pengaturan lain seperti pengaturan knob ada 2 pitch band sudah terdapat dan modulasi juga sudah tertanam di keyboard ini Untuk display, keyboard PSR S6600 ini adalah bertipe LCD warna TFT dengan ukuran 480 x 2072 dot atau 4,3 inch Walaupun belum layar sentuh, tapi layarnya ini sudah berwarna dan sangat menyegarkan mata Untuk voice tone generation, Yamaha PSR S6600 ini sudah terdapat AWM stereo sampling Poliphony ada 128, preset bawaan keyboard ada 850 voice plus 43 drum SF8 kit plus 480 xG voice Fitur voice seperti artikulasi ada 27 mega voice, 27 switch, 64 cool dan 71 model live Kompabilitas seperti SG, JS, GM dan GM2 juga sudah include di dalam keyboard S8600 ini Untuk expansion voice maksimal sekitar 100 MB atau memory keyboard ini adalah sekitar 100 MB Efek-efek seperti reverb, chorus DSP dan efek standar lainnya juga sudah tertanam di keyboard ini Untuk penyimpanan, memory internal maksimal sekitar 20 MB Jangan khawatir, keyboard ini juga bisa ditambahkan dengan flash disk eksternal sampai yang berkapasitas lebih besar dari internal keyboard tentunya Untuk konektivitas seperti headphone, foot pedal, microphone, aux, line-in, USB to device, USB to host Keyboard ini sudah tertanam Oke, jadi seperti itu tadi adalah gambaran sedikit dari spesifikasi keyboard S8600 Kita kembali ke host kocak kita Oke ya teman-teman, jadi seperti itu tadi pembahasan dari keyboard yang booming di tahun 2020 Yaitu adalah PSR S8600 Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya, harga dan yang lain-lain Silahkan klik link di deskripsi Atau bisa WA saya langsung aja, nanti saya cantumkan di bawah Jangan lupa untuk komen, karena dengan komentar maka saya bisa men-sharing apa keperluan teman-teman Dan mungkin bisa sedikit menjelaskan, sedikit-sedikit ilmu yang saya tahu untuk kita sharing bersama Oke, jika suka dengan video ini silahkan like Jika tidak suka silahkan dislike Jangan lupa untuk subscribe Dan semoga bermanfaat Jaga kesetan selalu, kita ketemu lagi di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh